Yang diganti sidang perdana Subhi, kasus dugaan pemotongan insentif pajak daerah tahun anggaran 2017 sampai tahun 2019 di BPPRD Kota Cambi, resmi bergulir di pengadilan negeri Cambi. Dengan tangan di Borgol serta mengenuhkan rompi tahanan berwarna ping, Subhi digiring menuju ruang sidang dengan pengawalan ketat. Ganti-ganti, informasiko sekaligus nutup perjumpuan kita pada Borgol Hari Iko. Sampai jumpa pada Borgol esok hari di Jamiang Samu. Saya Muhammad Raidil untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jack TV Inspirasi Kito. Senin siang 04 Oktober 2021, pengadilan negeri Cambi melaksanakan agenda persidangan perdana Subhi, pembacaan surat dakwaan dari jaksa penuntut. Atas pekarut dugaan tindak pidano korupsi pembayaran dana insentif pemungutan pajak daerah tahun anggaran 2017 sampai tahun 2019. Menggunakan rompi tahanan berwarna ping, Subhi digiring dengan pengawalan ketat menuju ruang sidang. Dengan tangan dibogol dan tak banyak bicara. Tampak Subhi menyapa beberapa kolega ketiga masih menjabat di Pemkot Kota Jambi yang hadir di persidangan. Pusat sidang bahawal ilmiyaku, penasihat hukum Subhi mengatakan. Pianyo tidak menggunakan hak mengejukan eksepsi. Bahawal menilai lingkup kelemahan formil surat dakwaan tidak ditemukan dan akan membahas dakwaan pada saat ledoy. Ini dari dakwaan itu, itu sudah tidak memadai untuk dibuatkan. Karena itu kami lebih menginapkan hak nanti membahas dakwaan itu pada saat ledoy. Jadi bukan kami tidak memuat dakwaan, kami akan memuatkan itu nanti pada saat ledoy. Nah, kalau sekarang itu lebih kepada aspek formilnya. Sedangkan aspek formilnya, ya, segera rasur-rasur yang terkenuhi lah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!